Hai 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 saya nggak berani pulang tadinya mau kelasin langsung pulang cuman ngeberani karena ngereng suara kuk 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 harus kita lakukan terus jangan lari di sini banyak jurang let's just santai ini merinding nyata-nyata gunungnya men Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bagi barang saya Agi Jis 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 Sekarang saya berada di Provinsi Sumatera Utara Teman-teman Biasanya dekat tempat tunggu itu Dia gak makan ukaman Kaget dengan kumpir anak Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bagi barang saya Agis Jis 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 Aduh Jis Oke teman-teman Jadi sekarang saya berada di sekitaran hutan Majalengka Dan tempatnya ini berada di Majalengka Selatan Yang intinya berada di hutan lah ya Dan sekarang adalah puasa ke-19 Gak mematahkan semangat saya untuk puasa Biarpun puasanya lagi kurang kunus Yang panas banget men Inilah treknya Jadi ini pokoknya dulunya Ini adalah sebuah perkampungan yang udah Terbengkalai kosong Dikarenakan ada sebuah pergeseran tanah Lalu tempatnya longsor teman-teman Dan ini ditinggalin Ada beberapa rumah ya Infonya ada 1, 2, 3 Bukin lebih dari 5 rumah 6 rumah atau 10 rumah Karena ada sebagian yang udah mulai hancur Mungkin lebih dari 20 rumah Yuk bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan selamat kita balik Mudah-mudahan bisa balik Wah saya udah gak konsen Please Mudah-mudahan selamat kita balik lagi ke rumah Yuk ah Tuh bisa dilihat cuacanya Ini panas banget Entah berapa derajat celsius Dan sekarang Pukul Satu Teman-teman Ini Adalah sebagian rumah yang udah mulai hancur Ada juga 1, 2, 3 Di sebelah sana tuh Tapi masih ada sebagian warga yang Masih bisa dipakai Dimanfaatin Dan kita bakal Ke arah sini Masuk ke Semak-semak ini Ini ada trek Jalur menuju perkampungan lagi Yang memang rumahnya tuh Ada rumah mewah Rumah mewah ada Terus ada rumah yang masih bagus juga Katanya sih ya Masih bagus Terus ini adalah makam Mudah-mudahan sih Gak nyasar Dan kita selamat Bisa balik lagi ke rumah Bismillahirrahmanirrahim Yuk Kita coba ya Ini saya juga gak tau ini makam siapa Atau makam pemilik rumahnya Dulu disini ada rumah Terus Dikuburin di sekitar rumah kali ya Karena disitu ada bekas fondasi tuh temen-temen Ada bekas fondasi Dan disini juga ada bekas fondasi keramik-keramik Bangunan kayak gini nih Bisa juga sih dulunya Ini adalah bagian dari rumah Sebelum longsor Terus dikuburin di belakang rumah temen-temen Jadi tanahnya tuh ambles Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ini langsung jurang bawahnya tuh Salah jalan Wow Langsung pindah alam Jadi infonya kita harus mengikuti jalur setapak ini Dan nanti kayak nemu Rumah-rumah atau fondasi-fondasi yang udah mulai Gak keliatan Dan ada rumah juga yang mulai hancur Assalamualaikum Oke suara Telang-telang Bang kenapa sih gak takut Jalan ke situ Takut lah sebenernya Cuman ya harus berani Temen-temen Ini ada jembatan kayu Oi ngerai cu Wow men Bismillahirrahmanirrahim Jangan panik Please Please Jangan panik Sedih men Ya biarpun gak dalam Tetep aja yang namanya jatuh Pasti sakit Assalamualaikum Ini suara alam Nyatu Semuanya Selama gak keluar track Masih aman Soal jangan bikin jalan sendiri deh Takut ini Selamat menikmati Sampai jumpa Selamat menikmati Assalamualaikum Unten Terima kasih oke deh nanti kita on-in lagi karena perjalanan cukup jauh nanti kalau misalkan udah deket kita on-in lagi gak tau mainin gimana bener-bener saya gak nyasar ya wow, tempatan lagi tuh bener gak sih ya ini masanya semakin jauh waduh mana ya ini udah gak ada jalan setapak lagi guys men ini kayaknya kita nyasar deh ini gak jelas setapak nanti temen ingetin batang ini ini jeruk nih jeruk bali oh, kuburan lagi dong assalamualaikum yahalil kubur penuh kuburan ya rumahnya mana ya nah itu ada pondasi tuh ada pondasi rumah tuh temen-temen ya Allah ini teh dimana wah, ini udah gak ada jalan takutnya takutnya suarif ada suara ngeow ngeow oke deh ini kayaknya fix kita nyasar deh nanti kita ketemu lagi temen-temen kalau misalkan rumahnya dekat temen-temen kita coba dulu jalan yang ini deh kayak tinggal puing-puing gitu sih temen-temen nah, ini ada rumah juga nih lihat tuh ini sih lebih dari 10 tahun ya ya Allah lindungi hamba disini Bismillahirrahmanirrahim 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 Astagfirullahaladzim please oke lihat wah, ini menakutkan banget men aku udah bisa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kita ikutin jalur setapak ini yang gak tau ini kemana mau puter balik gak tau pulangnya emang gak mau harus lontasin asli sini asli sini ha, cuman daun ini kita kayak berada di dimensi lain tau gak kayak ke suatu desa yang memang desa ini udah bener-bener gak ada orang ya emang gak ada orang sih ini kayak gini-gini banget ini kita udah gak bisa mundur kita cuma bisa jalan terus lurus bikin itu alur dan kita gak tau kemana men ini kemana ya kita kita gak nganem rumah sama sekali dong nah, ini pasti bisa ayo cari rumah cari rumah kita gak tau kemana nih udah salsa aduh nah, teman-teman jadi ini rumahnya nih ibu udah lama ninggalin rumah ini ibu udah udah lama udah aduh, ha, he, ho, ya itu bencana bencana longsor ya ibu, ya jadi tinggalkan oke, ada yang tebukan rumah ibu 11 tahun ninja ke 10 tahun sekarang tuh iya udah 7 tahun ibu panas-panasan tapi mukanya kok gak hitam sih ibu mukanya putih mukanya glowing ibu nah, teman-teman ternyata ini tuh rumahnya si ibu kenapa ibu gak bilang ibu rumahnya disini iya ini dibikinnya tahun berapa ibu? masih inget gak ini rumah tahun berapa dibikinnya? sih majuk laga si bapak bikin Tahunnya masih inget gak? Ya enggak Udah gak inget tahunnya mah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Nah teman-teman Ini mungkin kedua kalinya Kita ngasuk ke sebuah kampung Yang udah terbengkalai ternyata Ini pemiliknya Ini pemiliknya Ternyata ibu pemiliknya Ibu aku mau ngobrol sama ibu boleh Aku pengen ibu Memberi info Ini kamar siapa dulunya Terus ini kamar ibu dimana Nah teman-teman Karena rumah ini adalah rumah ibu Namanya rumah pasti Isla rumah pusat Kamar ibu disini Sama bapak Sama bapak Terus Yang ini Kamar siapa yang tengah? Anak Anak Ibu punya berapa anak? Empat Punya empat anak? Ya Ini kamarnya disini Terus yang ini kamar siapa ibu? Ini Kamar Apa? Itu kamar Tamu Gudang Aduh Sudah Ya Gudang Oh Gudang Beras Oh tempat penyimpanan Beras Terigu Gitu ya bu Ya Ibu gimana perasaannya Ngeliat rumah ibu lagi? Perasannya Sedih Seneng Sedih ya? Ya sedih Sedih Nih teman-teman yang nonton video ini Kadang narasumber kita tanya Senyum-senyum itu bukan karena ini Emang ibu tuh Murah senyum Beratau juga senyum-senyum Bukan karenanya gak sedih Ibu tuh sedih 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 banget Masih ingat kah bu Waktu pas Pindah dari rumah ini Ninggalinnya jam berapakah Kejadian longsor itu bu? Tahun 2012 2012 Itu ibu posisinya pas pindah tuh Atau bapak tuh Sore, malam, pagi atau siang? Ya Ya Pagi Pagi Kejadiannya Malam Jam Satu Kejadiannya Ya Si bapak sama ibu Ya Turun Keluar Ya Ya Itu Apa Ngungsi Ngungsi Rame-rame tuh gak bu? Ya, banyakkan orang Ya, rame Banyak Banyakan orang Banyak orang Rame Banyak Banyak Semua Semua langsung Oh, berarti berbarengan semuanya? Semua Semua keluar Kejadiannya Jam Satu Jam Malam Jam Jam satu Malam Itu ya Temen-temen Sekarang bisa kita lihat Rumahnya menjadi kenangan Buat ibu Saya juga sedih Ngeliatnya bu Sedih Sedih Gak bisa Di Ungkapkan dengan kata-kata ya Bu Ya Ya Mudah-mudahan Sekarang udah Tinggal di mana? Udah punya rumah lagi Berarti ibu Sekarang Udah punya rumah lagi? Udah Dimana? Di 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 Ya Di Ya Di bawah ya Bu Di bawah Ini tuh Sorry ya Karena mungkin efek lelah Jadi udah Ngeblank bu Saya tuh Tadi muter-muter nyasap ibu Kesana dulu Ternyata jalan nyatanya kesini Oke deh Udah teman-teman Kayaknya Kita lanjut lagi ya Ibu takutnya mau Ngerosin lagi Ibu ini mah Aku ada rejeki buat ibu nih Jangan dilihat dari nominalnya Bu ya Ini mah Anggap aja Aku pengen Memberi untuk ibu Punten Ditarima bu ya Punten ibu ya Iya Sama-sama Iya Sama-sama ibu Sama-sama Kita lanjut lagi men Ini rumah semua nih Pingginnya nih Ini pagar orang Astagfirullah Astagfirullah Kayak kondisi Sudah gak kuat Teman-teman Sorry Ini terlalu panas Dan Puyong Astagfirullah Wow Ini rumah mewah Please Ini rumah mewah Tuh Dua lantai dong Dua lantai men Ini rumah mewah dong Aduh Aduh Hampir aja tadi Udah gini-gini aja tuh Ya toh Aduh Kelir Ini rumah mewah Wiks Rumah mewah Yang memang ngumpet Di tengah hutan Keberadaannya Yang tersembunyi Gak keliatan Dan ini dua lantai Teman-teman Berarti yang ibu bilang tadi Rumah orang terkaya Yang ini ya Gak tau kemana lagi nih Seram Uy Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini juga Buka seumah Merinding dong Merinding Gak keliatan Gak ada bulunya Merinding Dia di rumah juga Tuh yang ketutupan Eh Men Kayaknya kita Sudah lama-lama Di sini deh Asli Sudah panas banget Oke ya Sebentar lighting Lighting please Oke Sepertinya Kunjungan kita di sini udah Kita juga udah gak penasaran Kita udah nemu dua rumah Dan ya salah satunya rumah yang cukup Ewak juga nih Ini apa ya Pokoknya banyak banget hal-hal aneh deh Teman-teman Usah untuk diungkapkan Dan rumahnya tuh Keadaannya udah parah banget Ada satu Dua Tiga Dan di atas Empat kamar di sini Cuma menyisakan lemari lagi tuh Di sebelah sana Udah ancur-ancuran juga Kokil ya Oke deh Ini mungkin yang baru nonton Agak bingung bang lagi dimana Jadi sekarang saya berada di sekitaran Majalengka Mendatangin sebuah Sebuah Ex kampung Kas kampungnya udah kebengkalai Sembilan tahun itu infonya Dan Dulunya ada 30 rumah di sini teman-teman Harus terpaksa ditinggal Dikarenakan ada sebuah insiden Tragedi longsor Atau pergerakan serantan Yang mengakibatkan Harus kampung ini kosong Dan bisa dilihat keadaannya Rumah-rumah yang Dibanggakan Dulu dibanggakan Dulu didamkan Sekarang bisa dilihat Cuman puing-puing Cuman berupa Tembok-tembok kayak gini Yang sekarang udah dimakan Sama waktu Sama tanaman juga Disini kita bisa lihat Bahwa sebenarnya Mewah Megah itu belum tentunya Yang nyaman adalah Cara kita menjaga Perzeki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Beruntuk kita Dan sepertinya kita langsung cabut Terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton video ini Dan bergabung Saya menonton channel like, share, komen Dan subscribe channelnya Berpikir semangat lagi Disini saya Cina Masa Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Kayaknya dengar suara binatang loh Saya gak berani pulang Tadinya mau ke losin Langsung pulang Cuman gak berani Karena ngedengar suara Apa yang harus kita lakukan Apa yang harus kita lakukan Jangan lari Disini banyak jurang Santai Jangan lari Jangan lari Suara Sudah suara Jangan lari Terima kasih.